Ikan Ajaib Raksasa Purnomo seorang pemuda yang baik hati dan rajin bekerja. Ia memelihara seekor ikan kecil di kolamnya. Jenis ikan itu belum pernah ada sebelumnya di daerah itu. Setelah dipelihara beberapa lama, ikan itu tumbuh menjadi seekor ikan raksasa. Ukurannya sebesar paus. Karena berukuran besar, maka ikan itu pun dipindahkannya ke laut. Ikan itu sangat jinak dan senang berenang di tepi pantai. Suatu hari, datang orang-orang menangkap ikan raksasa itu di tepi pantai tanpa seizin Purnomo. Mereka kemudian menotong-motong ikan itu dan membawanya pulang untuk dimasak di rumah mereka masing-masing. Betapa sedihnya Purnomo melihat ikan kesayangannya tinggal tulang belulang. Tulang-tulang itu kemudian Purnomo kumpulkan dan dikubur di halaman rumahnya. Beberapa waktu kemudian kejadian luar biasa muncul. Tiba-tiba dari dalam kuburan itu tumbuh sebuah pohon ajaib. Berbatang emas, berdaun perak dan berbuah permata. Ia pun kemudian menjual emas, perak dan permatanya itu ke kota. Sejak itu Purnomo pun berubah menjadi kaya raya. Meskipun telah kaya, ia tidak sombong dan selalu menolong orang-orang miskin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!